Intro Setelah Busra mengetahui jika Erdem bukan mati karena bunuh diri Ia segera memberitahu sang ibu apa yang sebenarnya terjadi Dirinya telah menyihir sang suami dan membuatnya mengakhiri hidup Mendengar pengakuan sang anak membuat Melike sangat terkejut Ia tak mengerti apa yang dikatakan oleh Busra Busra memberitahu jika kakeknya datang dan menunjukkan apa yang telah terjadi Melike mengira jika Busra sedang bermimpi Namun ia meyakinkan sang ibu jika itu bukanlah merupakan mimpi Busra sangat sedih mengetahui apa yang sebenarnya terjadi padanya Melike menenangkan Busra dan memintanya untuk kereban Tak berserang lama Selim datang untuk mencari Busra Busra yang mendengar suara Selim segera datang dan menanyakan apa yang terjadi Selim memberitahu jika Busra harus ikut dengannya menemui Hoja Burhan Busra pun menanyakan siapa Hoja Burhan yang dimaksudkan Selim Selim hanya memberitahu jika Hoja Burhan adalah orang yang bijak Dimana ia mengetahui semua tentang mereka Di tempat lain, Hulia yang khawatir dengan Busra mengajak Halil untuk mengunjunginya Halil hanya bisa berharap jika Aziz tak membuat masalah dengan mengumpulkan para warga lagi Nasib Aziz sama sekali belum diketahui warga jika ia meninggal di dalam kebun setelah menemui Pak Davul Hulia dan Halil yang sampai di rumah Busra segera mencari keberadaan gadis itu Ibu dari Busra memberitahu jika anaknya pergi bersama Selim menemui Hoja Burhan Hulia kebingungan dengan nama Hoja Burhan karena ia sendiri tak mengetahui tentang Hoja yang bernama Hoja Burhan itu di desa mereka Halil juga tak tahu ada Hoja bernama Burhan di sekitar mereka Melike pun mengajak mereka berdua masuk ke dalam rumah menunggu Busra dan Selim kembali Busra dan Selim sampai di air mancur pohon arah Busra memberitahu Selim jika dirinya melakukan hal yang mengerikan Dimana dirinya tak mengingat dengan jelas dan yang pasti ia telah membunuh Erdem Selim sendiri juga tak mengerti dan memberitahu Busra Jika mereka akan segera mengetahui jawaban atas apa yang sebenarnya terjadi selama ini Busra sempat berhenti menatap pohon arah seolah melakukan tindakan yang aneh Selim bergegas mengajak Busra agar mereka bisa tahu apa yang terjadi Di dalam rumah Melike memberitahu kejadian ketika Busra pulang bersama Selim dan Pingsan Hulia mendesak Halil untuk menelpon Pak Davut guna menanyakan tentang siapa Hoja Burhan Pak Davut kala itu sedang bermain dengan cucunya yang sudah mati Ia segera menjawab telepon dari Halil dan mengatakan jika tak tahu menahu tentang Hoja Burhan Bahkan di desa tetangga tak ada yang bernama Hoja Burhan Pak Davut pun bertanya apa keperluan Halil mencari Hoja Burhan Halil menceritakan jika Busra dan Selim pergi menemui Hoja tersebut Namun karena Padavut tak tahu jadi ia akan bertanya pada orang lain Busra dan Selim sampai di rumah terbengkelai tempat Selim dan Hoja Burhan sering bertemu Mereka berdua duduk di depan Hoja Burhan Sang Hoja meminta Busra untuk tidak takut padanya Di samping Busra tiba-tiba muncul sosok kakeknya yang memberitahu jika Busra dan Selim akan mengetahui yang sebenarnya Busra tak mengerti dan tampak sangat kebingungan Hoja Burhan mengatakan jika Busra dan Selim akan sedikit kesulitan untuk memahami kebenaran yang akan ia katakan Sebelum memberitahu apa yang sebenarnya terjadi Hoja meminta Busra dan Selim untuk percaya dengannya terlebih dahulu dan siap dengan apa yang akan ia katakan Dimulai dengan mereka harus mengetahui kejahatan masing-masing Selim yang diminta Hoja untuk menggali gudang dan tahu jika Selimlah yang telah membunuh Esra Sementara Busra telah memantrai Erdem yang membuat Erdem bunuh diri Hoja Burhan memberitahu jika selama ini ia selalu menampakkan diri sebagai wali dan pemandu Selim Ia dan sosok kakek Busra selalu mengikuti layaknya malaikat melindung Namun sayang tujuan mereka berdua selalu menampakkan diri pada Busra dan Selim bukanlah untuk melindungi mereka Busra dan Selim cukup kesulitan memahami perkataan sang Hoja Hoja kembali melanjutkan penjelasan jika semua hal dimulai dari permasalahan yang dialami oleh Esma dan Melike Dimana mereka tak mempunyai anak Esma dan Melike pun pergi ke dukun yang bernama Kefser Agar bisa segera hamil dan memiliki keturunan seperti yang selama ini mereka idamkan Cara dukun Kefser membuat Esma dan Melike hamil adalah Dengan memperbudak dan menggunakan dua entitas yang bernama Semhadis dan Ebyad dari dunia lain dengan hudam terlarang Kefser membuat Esma dan Melike hamil dengan dua entitas itu Hingga 8 bulan kemudian Busra dan Selim lahir ke dunia dengan memperbudak entitas yang tak bersalah Dengan melakukan perjanjian dengan makhluk dari dunia lain Hoja mengatakan jika ayah Selim dan Busra bukanlah dari dunia ini Mengetahui hal tersebut Busra sangat kebingungan dan tak mengerti sama sekali perkataan dari Hoja Burhan Selim pun mempertanyakan apa mungkin jika ayahnya adalah Jin Hoja memberitahu perlahan jika ada banyak orang yang seperti Selim dan Busra Dimana ayah dari orang itu bukan dari dunia manusia Kakek Busra menambahkan jika anak dari Jin bukan merupakan sebuah kutukan Orang yang ayahnya bukan dari golongan manusia biasa disebut dengan El Amluk Tubuh Busra dan Selim merupakan gerbang antar dunia Dimana tubuh El Amluk memungkinkan Jin Ifrit untuk datang ke dunia guna membuat kejahatan Sayangnya El Amluk tak menyadari kedatangan Jin itu Hoja menjelaskan dalam kasus Busra dan Selim ternyata mereka mengalami kutukan yang lebih mengerikan Semua dimulai dari air mancur dengan pohon arah tempat yang Selim dan Busra datangi Namun mereka sama sekali tak mengingatnya Berdengar hal itu Busra dan Selim pun menyadari Dulu mereka bermain dengan anak-anak di desa mencari kata di lapangan Ketika teman-teman yang lain mencari kata di semak belukar Selim dan Busra justru pergi mencari di dekat pohon arah Hingga akhirnya teman-teman yang lain berhasil menemukan satu kata Mereka berniat untuk kembali ke desa sebelum hari berubah menjadi sore Salah satu bocil pergi mendatangi Busra dan Selim untuk mengajak mereka pulang Namun Selim memberitahu jika ia dan Busra akan ada di pohon itu untuk sementara waktu Hoja menjelaskan jika Jin Ifrit tidak mengizinkan mereka pergi dari pohon arah itu Hingga akhirnya Jin tersebut masuk ke dalam tubuh Selim dan Busra Kejadian itu hanyalah kebetulan karena Selim dan Busra yang merupakan El Amluk ada di pohon tersebut Namun kebetulan itu justru merupakan kesempatan bagi Jin Ifrit yang akhirnya mengubah kehidupan dari Selim dan Busra menjadi sebuah mimpi buruk Dua Ifrit yang masuk ke dalam tubuh Busra dan Selim bernama Teikel dan Liatli Satu laki-laki dan satu perempuan di mana Jin itu telah diusir dari dunia mereka dan masuk ke dalam tubuh Selim dan Busra Sore itu salah satu bocil memberitahu Abdullah jika Selim dan Busra berada di pohon arah dekat air mancur dan mereka berdua tak mau diajak pulang Abdullah mendatangi Busra yang mulai dirasuki Ifrit namun ia justru mendapat serangan hingga meninggal yang kemudian tubuhnya ditemukan oleh Paman Hasan keesokan harinya Pohon arah itu merupakan tempat Jin Ifrit datang ke dunia manusia setelah diusir dari dunia mereka Dan pohon itu juga menjadi gerbang gaib antar dimensi Tujuan dari Teikel dan Liatli yang merasuki tubuh Busra dan Selim adalah untuk meninggalkan dunia mereka seutuhnya Mereka akan hidup dalam dunia manusia dan melanjutkan garis keturunan mereka berdua Selim kini mulai mengerti tentang penampakan yang selama ini ia lihat Hoca kembali menjelaskan jika waktu berjalan berbeda antara dunia manusia dengan alam gaib Jin Ifrit merasuki tubuh Selim dan Busra ketika masih kecil dan waktu sudah berlalu puluhan tahun semenjak kejadian itu Namun bagi Jin Ifrit mereka hanya melalui beberapa menit saja Yang artinya bagi Jin Ifrit itu baru merasuki tubuh Selim dan Busra beberapa menit lalu Jin-jin itu mencoba menyatukan Selim dan Busra serta menghalangi orang lain untuk bersatu dengan mereka Jin itu juga yang mempunyai rencana agar Busra kembali ke desa Berderem Jin Ifrit Liatli adalah Jin yang merasuki Busra Jin itu yang menyatukan Selim dan Busra guna melanjutkan keturunan mereka di dunia Jin tersebut tak ragu untuk menggunakan tubuh orang lemah agar Busra dan Selim bisa bersama Dimulai dari suatu gadis kecil yang ditemukan Selim di dalam hutan Dan gadis itu merupakan sebuah alat yang dikendalikan agar Busra dan Selim bisa bertemu Hal yang membuat Selim dan Busra jatuh cinta adalah karena niat jahat dari Jin Ifrit itu Selim pun bertanya bagaimana dengan Ali yang juga meninggal Hujam menjawab jika Ali juga merupakan sebuah alat Jin itu mengendalikan Ali untuk membawa Selim dan Busra pergi ke pohon arah dekat air mancur dan menyatukan mereka di sana Dan yang lebih buruk lagi kematian dari Ali adalah ulah dari Selim dan Busra yang kerasukan Jin Ifrit Tiba-tiba Liatli berteriak dan membuat Busra berkata tak jelas Kakek Busra memberitahu jika Jin itu ingin membawa mereka menuju ke air mancur guna menunjukkan kekuatan dan kejahatan mereka pada orang yang mengusiknya Busra bertanya kenapa Hoja Burhan memberitahu tentang semua kejadian yang mereka lalui Hoja kembali menjelaskan jika tujuan mereka bukanlah untuk melindungi Busra maupun Selim Tujuan mereka adalah untuk menjegah kutukan mengerikan dari Jin Ifrit itu menjadi kenyataan Busra kembali bertanya siapa sebenarnya Hoja Burhan Dengan jelas Sang Hoja memberitahu jika ia merupakan alasan kenapa Busra dan Selim adalah El Amluk Yang berarti Hoja Burhan dan sosok kakek Busra adalah ayah mereka Busra dan Selim merupakan keturunan dari Hoja Burhan dan kakek dari Busra Mereka berdua adalah Jin yang menyerupai manusia dengan orang terdekat agar Busra dan Selim bisa percaya Busra dan Selim telah dikutuk semenjak lahir Namun kutukan menjadi semakin mengerikan setelah Jin Ifrit merasuki tubuh Busra dan Selim Tujuan dari Hoja Burhan adalah untuk melenyapkan kutukan yang mengerikan Baik kutukan yang dibawa Busra maupun kutukan dari Jin Ifrit Perkataan Hoja mempunyai arti jika Selim dan Busra harus mengakhiri hidup mereka Karena sebenarnya kehidupan yang Busra dan Selim alami adalah kebohongan dan mimpi yang mereka miliki adalah palsu Tubuh mereka pun sudah dirasuki Hoja menjelaskan jika hanya Selim dan Busra yang bisa menghilangkan kutukan itu Orang lain tak akan bisa menyentuh Busra dan Selim sama seperti warga yang berusaha mengusir mereka Kutukan hanya bisa hilang dengan keinginan dari Busra dan Selim sendiri Mereka tak boleh ragu dan harus yakin jika apa yang akan mereka lakukan adalah untuk kebaikan Mereka diminta pergi ke air mancur Hanya ada dua pilihan bagi Selim dan Busra yaitu menghentikan kutukan atau menuruti kemauan dari Jin Ifrit dan akan menyebabkan kejadian bencana di kemudian hari Sayangnya tak ada pilihan yang baik bagi Selim dan Busra Apapun pilihan yang Busra dan Selim buat pada akhirnya mereka berdua akan mati Hoja meminta Selim dan Busra untuk mengorbankan nyawa demi tujuan yang baik Jin Ifrit tidak akan membiarkan Selim dan Busra bersama orang lain Namun Selim dan Busra juga tak boleh bersatu Cinta dari Selim dan Busra merupakan sebuah kutukan karena mereka berdua telah dirasuki Tiba-tiba tempat itu berubah menjadi perkebunan sama belukar Selim dan Busra berjalan menuju ke air mancur untuk mengorbankan diri di jalan yang baik dan mengakhiri kutukan Namun di tengah jalan Busra memberitahu Selim jika dirinya sangat takut Busra mencoba menggoda Selim dan memintanya untuk kabur Ia merasa mereka tak bersalah dan berhak untuk hidup bahagia Busra terus menggoda Selim untuk tidak mengorbankan diri Namun Selim sudah yakin dengan jalan yang ia ambil Sayangnya semakin lama Selim mulai ragu dengan tindakannya Ia pun berniat untuk memilih jalan yang tidak baik Sesampainya di pohon mereka pun menyatukan Tekel dan Liatli Namun ternyata Selim tetap memilih untuk mengorbankan diri dan memilih jalan yang baik Ia mengeluarkan entitas dari dalam diri Busra dan membuatnya mati seketika Busra yang tersadar melihat Selim sudah terkapar tak bernyawa Pagi harinya pada food yang sadar pun menguburkan mayat dari cucunya Sementara Busra menjadi linglung dan kini akan menghadapi kutukan sampai ajal menjemput Dan kisah pun berakhir Terima kasih telah menonton!